Intro Anak kembali di Breaking News puncak arus balik lebaran 2024 Pemisah jumlah pemudik di pelabuhan Bakeheni, Lampung Kembali mengalami peningkatan Diperkirakan lonjakan jumlah penumpang akan terus terjadi hingga siang nanti Kenaikan yang cukup signifikan justru terjadi pada kendaraan roda 2 Yang jumlahnya mencapai 7.600an unit Sedangkan pada hari kemarin jumlahnya hanya 4.800an kendaraan Selain pada kendaraan bermotor Kenaikan jumlah pemudik juga terjadi pada penumpang perjalanan kaki Yang pada hari ini jumlahnya mencapai 9.400an orang Pada kemarin jumlahnya hanya 5.700an orang Untuk melayani para pemudik pihak ASDP mengoperasikan 34 kapal Dengan trip pelayanan sebanyak 81 kali Pemirsa kepadatan masih terjadi di pelabuhan Bakeheni, Lampung Pemudik motor dan pejalan kaki ke Pulau Jawa meningkat jumlahnya Dan kita nyanyakan langsung bagaimana kondisinya Kepada reporter TV di pelabuhan Bakeheni ada pujian syah Puji apakah pagi ini kondisinya masih padat di sana Baik, Rendra Kusuma dan penyerti TV-an dimanapun Anda berada Dapat saya kabarkan bahwa kondisi pelabuhan Bakeheni ini Masih dipadati oleh para pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa Dimana pada hari Senin kemarin tercatat masih cukup ramai Kendaraan-kendaraan yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa Melalui pelabuhan Bakeheni ini Sejak pagi hari, sekitar pukul 8 hingga malam ini atau pagi ini Kendaraan-kendaraan masih memadatin kantung parkir yang ada di pelabuhan Bakeheni Meski begitu, namun kondisi ini kenderung lebih menurun Atau tidak terlalu padat antrian dibandingkan pada hari Minggu kemarin Dimana pada hari Minggu kemarin sempat memasukkan dalam zona kuning Dimana zona kuning ini yakni terdapat antrian yang mengular hingga ke pintu masuk sepanjang 1 km Untuk itu pada hari Minggu, pada hari Senin kemarin Tidak terlalu terdapat antrian yang cukup banyak Baik itu kendaraan roda 4 maupun roda 2 Dimana juga antrian pemudik yang hendak kembali juga terdapat di para perjalanan kaki Kenaikan yang cukup dihidupkan justru terjadi pada kendaraan roda 2 Berdasarkan data dari ASDT yang kami terima selama 12 jam pada hari Senin kemarin Yang ini mencapai 7.658 unit Sedangkan pada hari kemarin atau hari sebelumnya Hari Minggu sebanyak 4.895 kendaraan roda 2 Tak jauh berbeda dengan kendaraan roda 2 Keningkatan juga terjadi pada kendaraan pribadi Yang ini selama 12 jam sebanyak 12.240 unit kendaraan roda 4 Sedangkan pada hari Minggu kemarin tercatat sebanyak 8.441 kendaraan Untuk bus tercatat sebanyak 520 unit Padahal pada hari kemarinnya hari Minggu sebanyak 320 kendaraan Kenaikan juga terjadi pada pemudik pejalan kaki Dimana pada hari Minggu kemarin tercatat sebanyak 5.757 orang Untuk mengurai kendaraan-kendaraan Yang antri dan pemudik pejalan kaki serta roda 2 Di Pelabuhan Deku ini Pihak ASDP telah mengoperasikan kapal-kapal yang dengan ukuran cepat Dan mempercepat aktivitas bongkar muat Dimana diterapkan kendaraan-kendaraan yang tidak masuk Dipercepat aktivitasnya untuk kendaraan yang bongkar muat Sedangkan antrian kendaraan roda 2 juga terlihat Dari malam hingga hari sekitar 11 cukup ramai Yang mulai berdatangan dari pagi hari hingga malam hari Untuk itu pihak kepolisian Berkoordinasi juga dengan pihak ASDP Untuk menerapkan pola antisipasi Agar tidak terjadi antrian yang terjadi pada hari Minggu Dimana kendaraan-kendaraan ini Diterapkan pola delay system Kendaraan-kendaraan yang tidak masuk ke dalam area Pelabuhan Bakau ini Terlebih dahulu dimasukkan ke dalam Press area dan kantong-kantong parkir Yang berada di Jalan Tol Trans Sumatera Lampung Dan Jalan Lintas Sumatera Lampung Kendaraan-kendaraan para pemudik Ini terlebih dahulu diperiksa tiketnya Jika para pemudik ini belum memiliki tiket Maka petugas akan mempersilahkan para pemudik Untuk membeli tiket kapal terlebih dahulu Sedangkan untuk pihak ASDP juga memperlakukan Tidak memperlakukan tiket kapal luar Hingga 21 April mendatang Atau akhir libur lebaran Dimana hal itu dilakukan agar tidak ada Kerasa khawatir atau terburu-buru Bagi para pemudik yang hendak kembali Hal itu juga untuk mengantisipasi lonjakan Atau penumpukan para pemudik di area Pelabuhan Bakau ini Baik, Puji delay sistem ini Apakah masih terus dipergunakan hingga pagi ini Sejak semalam Atau apakah sudah tidak lagi Yang terakhir digunakan pas hari minggu kemarin Baik, Rendra Delay sistem ini diserapkan Sejak setelah lebaran Atau pada arus balik Hal ini dilakukan Agar tidak terjadi penumpukan kendaraan Atau antrean-antrean kendaraan Yang hendak kembali ke Pulau Jawa Di Pelabuhan Bakau ini Hal itu Diterapkan oleh pihak kepolisian Mengingat jarak atau kepadatan Jumlah kendaraan yang belum kembali Yang mencapai lebih dari 40% Dimana delay sistem ini diserapkan Di mendekati area pelabuhan Atau berada di sekitar 5 hingga 10 km Dari area kawasan pelabuhan Terdapat beberapa res area Di jalan tol Trans Sumatera Yang diterapkan delay sistem ini Hal itu Dilakukan agar para pengendara ini Tidak terburu-buru Atau tidak mengumpul di Kawasan pelabuhan Bakau ini Sehingga kendaraan-kendaraan tersebut Terlebih dahulu dimasukkan ke dalam Res area Ataupun kantong-kantong parkir Yang berada di jalan tol Trans Sumatera Dan jalan lintas Sumatera Ketuga melakukan pengecekan Baik itu terhadap kendaraan Pemudik roda 2 Mampu kendaraan roda 4 Setelah dilakukan pengecekan Ketuga juga memasang stiker Terhadap kendaraan-kendaraan yang Hendak memasukkan Kawasan pelabuhan Dimana stiker ini untuk Men sortir Apakah kendaraan itu Merupakan kendaraan pemudik Yang hendak pulang ke Pulau Jawa Atau kendaraan-kendaraan yang berada Di Provinsi Lampung Rendra Puji ini tampaknya Kepadatan masih terus terjadi Di Bakau ini Ini di predisinya Sampai kapan kira-kira akan terjadi terus? Ya Rendra Kepadatan masih terus terjadi Di kawasan area pelabuhan Bakau ini Dimana tempat saya berdiri ini Di kawasan Dermaga Eksikuti Dan Dermaga 1 Pelabuhan Bakau ini Kepadatan ini Dari berdasarkan Dari data ASDP Tercatat cukup banyak Yang kendaraan-kendaraan Pemudik pada Mudik kemarin Yang belum kembali Dimana Tercatat sebanyak Sekitar 400 ribu Penumpang pejalan kaki Kemudian untuk sepeda motor Sebanyak 30 ribuan Sepeda motor roda 2 Dan 52 ribu Kendaraan roda 4 Jumlah ini cukup banyak Rendra kemungkinan Beberapa hari ke depan Akan terus melandai Namun tidak mencapai Puncaknya pada Hari Minggu Dan Senin kemarin Rendra Baik Lalu bagaimana dengan Antisipasi Kepadatan Apakah akan ada lagi Tambahan kapal Yang menuju ke Pulau Jawa Di Bakahuni ini Baik Rendra Untuk Mengurai kepadatan Pihak SDP juga Sudah menerapkan Sistemnya ini Tiba Tiba Bongkar Berangkat Dimana sistem Tiba Bongkar Berangkat ini Diterapkan untuk Mengurai Atau kepadatan Kendaraan-kendaraan Yang ada di Areal Kantong parkir Kantong parkir Di kawasan Pelabuhan Bangkau ini Dimana Pola Tiba Bongkar Berangkat ini Diterapkan Jika kapal-kapal Yang Yang bersandar Dari Pelabuhan Merah Di Pelabuhan Bangkau ini Langsung Dibongkar Atau BASDP juga Menyiapkan kapal-kapal Yang tanpa Muatan Hal ini Untuk Mempercepat Jika kendaraan-kendaraan Yang ada di Kawasan Bakahuni ini Cukup menumpu Ataupun Mengalami Antrean yang cukup panjang Namun Pola-pola itu Telah diterapkan Pada Mulai dari Hari Senin Untuk Mempercepat Aktivitas Bongkar Muat Rendra Baik Terima kasih Pujihan Syah Informasi langsung Dari Pelabuhan Bakahuni Lampung Selamat Petugas Sembali Dan Pemisah Sejumlah Informasi Arus Balik Lainnya Dari Sejumlah Daerah Akan Kami Hadirkan Saat Lagi Tetaplah Di Breaking News Tetaplah